Intro Assalamualaikum buat teman-teman yang baru akan menggunakan aplikasi Canva untuk edit gambar dan video berikut pengenalan awal dengan aplikasi Canva mulai dari download dan pengenalan fitur di dalamnya selamat menonton dan semoga bermanfaat pertama-tama kita download dulu Canva nya di playstore klik playstore terus kita search Canva setelah itu kita install seperti ini ya yang logonya huruf C seperti ini dan warnanya biru ungu dan toska nah setelah terinstall kita buka kita keluar dulu keluar dulu terus nah ini sudah ada aplikasi Canva nya tinggal kita buka nah kita bisa bikin akun dulu pertamanya bisa dengan Facebook akun Facebook atau kalau teman-teman punya akun Google pakai akun Google ini pilihan aja lanjutkan dengan email itu bisa saya mau biar cepat saya pakai lanjutkan dengan Facebook aja ya biasanya ini lebih cepat karena kita gak usah masukin password dulu nah langsung aja kayak gini kalau kita lanjutkan dengan Facebook tampilan Canva ini seperti ini gini ini tahap awal untuk pengenalan aja ya di atas itu ada semua kategori kiriman Instagram ini ini hanya contoh-contoh teman-teman isinya contoh-contoh template yang sudah disediakan oleh Canva ya di bawah teman-teman bisa lihat media sosial animasi kiriman Instagram ini adalah contoh-contoh template yang bisa diedit sendiri kalau teman-teman memang mau pakai template yang ada di Canva nya yang sudah disediakan Canva tapi disini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar jadi teman-teman tinggal pilih aja ya kalau misalkan untuk pertama-pertama pakai yang gratisan aja sebelum teman-teman memang merasa membutuhkan ini harus pakai yang berbayar kayak gitu di bawah ada desain desain itu adalah hasil kreasi kita terus ada template desain dan akun nah kalau misalkan akun seperti ini isinya desain seperti ini ini hasil-hasil desain kita oke untuk pertama untuk mencoba pakai yang baru untuk membuat editan foto sendiri tanpa menggunakan template yang disediakan oleh Canva klik plus yang di pojok kanan bawah klik plus seperti ini teman-teman akan disuhuhkan dengan berbagai macam ukuran tergantung teman-teman membutuhkan yang mana kalau mau buat upload di instagram maka pilih yang ini terus juga ada yang buat di facebook ini sampul facebook ini untuk status whatsapp dan macam-macam ya teman-teman oke kita coba aja yang instagram kiriman instagram oke klik klik plus yang ada di pojok kanan atas nah karena ini pengenalan kita belum edit-editin edit-edit dulu ya teman-teman terus ketik sesuatu untuk memulai oke seperti ini nah ini izinkan aja biar bisa ngambil foto atau konten lain di handphone kita ini juga izinkan nah tampilannya seperti ini kalau teman-teman mau ngedit foto silahkan di edit misalkan kita acak aja ya kita mau ngambil gambar apa ya untuk di edit gambar ini juga ada sih disediakan oleh kanvanya gambar-gambar yang bisa di edit kita ambil aja ya contoh aja nah bisa ngambil gambar seperti ini terus untuk editingnya teman-teman bisa ini klik plus lagi klik plus lagi untuk editin lainnya bisa tambahkan teks ini untuk menambahkan teks tambahkan teks ya teman-teman nah untuk pilihannya di bolt di miringkan atau di yang lainnya ini bisa di edit disini ini ukurannya ada ukuran huruf model-model jenis-jenis hurufnya cari fontnya dan lain-lain dan warnanya juga ini yang warna oke seperti itu itu untuk teks terus misalkan udah kayak gini wah ini gelap sekali udah klik plus terus ini ada gambar untuk menambahkan gambar video untuk menambahkan video sticker ilustrasi dan yang paling banyak dipakai adalah ilustrasi teman-teman jadi teman-teman bisa menambahkan banyak hal disini teman-teman bisa ulik sendiri ya ada bentukan ada menambahkan bentuk terus ada menambahkan bingkai nah seperti ini untuk yang ada gambar mahkotanya di pojok itu berarti berbayar teman-teman bisa pilih dulu yang free-nya yang free-nya jual banyak kok terus baris icon banyak ya teman-teman oke ini yang sering dipakai terus next selain itu ada template template ini yang kayak tadi di awal ya template itu yang sudah disediakan oleh kanvanya sendiri dan ini halaman cari template sama kayak tadi ya seperti itu teman-teman pengenalan ya yang perlu dipelajari yang diketahui dari awal nanti kalau misalkan sudah selesai editing fotonya baru deh kita bisa save dengan gambar yang di atas ini ada tanda panah ke bawah kita mulai editing sederhana aja ya saya tulis nama saya disini sorry ini gak kelihatan karena warnanya hitam kita ganti dulu kita ganti warnanya terus kita besarkan selain mengganti ukuran pon disitu juga kita bisa besarkan sendiri seperti ini geser aja geser nah misalkan editingnya cuma segini aja cukup kita save yang tanda panah ke bawah sudah selesai seperti itu teman-teman untuk pengenalan awal kanva cara download cara bikin akun dan pengenalan fitur-fitur yang ada di dalamnya ya oke semoga video ini bermanfaat see you on next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati